Intro Selamat sore, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya, Oscar Haris. Jelang libur panjang imblek pada akhir pekan ini, sejumlah kendaraan terpantau ramai menuju luar kota agar tidak menimbulkan klaster baru corona, penumpang wajib menunjukkan surat tes antigen. Mereka yang tidak punya keterangan bebas COVID-19 langsung menjalani tes di lokasi sidak. Pria ini marah sesaat setelah menjalani swab tes antigen. Merasa sakit saat menjalani pengambilan sampel, pria ini pun protes ke petugas kesehatan. Namun, emosi pria ini berhasil diredam setelah petugas memberikan pemahaman prosedur swab tes antigen. Tak hanya pada pria ini, sejumlah penumpang bus antar kota yang melintasi jalur pangkura juga menjalani tes. Sebelumnya, petugas kepolisian Polres Metro Bekasi pun memberhentikan sejumlah bus yang akan melakukan perjalanan ke luar kota. Libur panjang atau sedang ini menghasilkan angka COVID yang cukup tinggi. Setiap harinya, kami sediakan swab antigen minimal 100. Jika hasil tes cepat penumpang ada yang reaktif, petugas akan mengantarkan penumpang ke puskesmas dan berkoordinasi dengan jajaran terkait agar penumpang bisa mendapat perawatan dan menjalani karantina. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV Ya, demikian Nensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya, gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.